Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah Bapak dan Ibu jamaah sholat duhur Masjid At-Tanwir rahimakumullah Alhamdulillah pada sejang hari ini kita baru saja menyelesaikan sholat duhur kita Mudah-mudahan amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam tidak antintinya kita mohonkan kepada Allah Kesenantah sahabat didimpakan pada surat Allah dan umat manusia Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam Hadirin sekalian yang dihormati Allah Tak terasa kita sudah di penghujung tahun di 2023 ini Saya mengambil topik pengajian kita memaknai hidup dengan spirit hijrah sepanjang tahun Aslinya kalau kita bahasa Indonesia kan itu bagaimana spirit perubahan Cuman kan kontek politik sehingga orang kan menjadi rusak nalar kita Ya saya apa ya sedih sekali gitu loh setiap lima tahun sekali tatanan beragama kita itu rusak Oleh karena idim-idim yang menjadi tagline dari para calok ini Tadi malam saya mendapatkan video dan langsung saya mengingatkan pada orang yang ada di video itu Tapi kemudian orang itu menjawab Wah ini guyonan ustaz ya guyonan tapi melampaui batas Setelah ini tunggu saya bilang Akan ada bah yang luar biasa dan terjadi betul Kita lihat saja nanti Karena itu sudah dijelaskan oleh kuduhan Siapa yang mengolah-olah agama Allah Maka dia akan mendapatkan suatu dari olokan agama itu Terjadi Dia diundang atas nama pejabat negara Tetapi kemudian tidak cerita sebagai tugas itu Tapi justru mengolah-olah dan melecehkan agamanya sendiri Saya sangat bersedih sekali Baiklah kita kembali kepada pengajian kita Topik kita adalah Memaknai hidup dengan spirit hijrah sepanjang tahun kita ini Allah subhanahu wa ta'ala Itu bersumpah Dan sumpahnya ini adalah Selalu kita baca Dan inilah yang menurut Imam Syafiq Rahim Allah Di dalam tafsir Ibu Nukasir Mengatakan begini Andai kata Allah tidak menurunkan 114 surah Dan hanya menurunkan satu surah ini Maka satu surah ini sudah cukup menjadi panduan Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Wal asri A'udzubillahimna syaitan Wal asri demi masa Innal insana lafihusir Sesungguhnya manusia Tanpa terkecuali semua berada dalam kerugian Tapi Allah memberikan pengecualian Illa lafihina amanu Kecuali orang yang beriman Wa amilu soliha Dan orang-orang yang melakukan amal-amal konstruktif Amal-amal soleh Wa tawasobil hak Dan selalu menasihatkan di dalam kebenaran Wa tawasobis sobr Dan menasihatkan di dalam kesabaran Termasuk menasihatkan di dalam kesabaran Adalah setiap lima tahun sekali ini Ini tidak mudah Pak Luar biasa Baru kali ini ada orang berdoa Jawabannya bukan amin Tapi kobol tidak ada saya cari hadisnya tidak ketemu Maksud saya Kata dalam orang Jawa bilang Itu sesungguhnya adalah Begitu ya begitu Tapi jangan melampaui batas Biasa saja Tidak boleh Jawabannya amin Amin Tidak ada kaitannya Saya khawatir nanti suatu saat nanti Entah pemilu tahun keberapa Terus singkatan paslon ini namanya adhan Kemudian apa manggilnya untuk sholat Repet lagi kan Padahal kata Ibnu Taimiyya Al-Islamu solihun likul li zamanin wamakan Islam itu senantai bisa beradaptasi dalam ruang dan waktu kapan Dan peradaban secanggih apapun Senantai bisa beradaptasi Jadi kita biasa-biasa saja gitu loh Presiden kan bisa come and go Tetapi agama tidak boleh come and go dari diri kita Karena dia akan kita bawa sepanjang kehidupan kita Sampai bahkan nanti dia ambil akhir Lawak itu berjalan begitu cepat Tak terasa sudah di penghujung tahun 2023 Kayak-kayak kita baru kemarin Tapi ternyata begitu cepat Kayak Buya Rizman ini kan Beliau ini kan kayak Baru saja kita kenal kayak masih muda Tapi kalau kita tanya berapa umur bulan Begitulah Sehingga kata Shao Gebek mengatakan Al-Wak Katanya kan Waktu tidak akan pernah kembali Ketika sudah berlalu Hari ini hari Rabu Tapi Rabu yang lalu sama Rabunya Tapi sudah berbeda Usia kita sudah semakin bertambah Umur kita menjadi ini Bahkan kalau kita lihat dalam bentangan waktu Tentang tidur saja Kalau kita hitung Berapa Kalau umur kita 60 tahun Kemudian berapa tidur Kalau satu hari kita Misalkan tidurnya 8 jam Atau 6 jam lah Seperti keterangan dokter itu Maka berarti selama 60 Apa namanya Selama 60 tahun tadi itu Kira-kira kalau kita hitung Tidur kita itu berarti sudah 20 tahun lebih Untuk tidur saja Dari 60 Kemudian yang 4 tinggal 40 40 tadi untuk apa saja tadi Kalau beliau Pak Ajingan Unang Ini kan mobilitas kegiatan umatnya luar biasa Tapi yang tidurnya ditambah lagi tadi Berapa tadi itu Tanda kehidupan adalah Adanya suatu pergerakan Makanya Seorang ulama terkenal pengarang Yang induk kitab kajian Apa itu Al-Quran Beliau menulis kitab tentang Mabal Hizfi ulumi Al-Quran Tetapi Ketika beliau menulis tentang Al-Quran itu Beliau mengatakan Al-Hayatu Haroka Kalau kita pakai Al-Quran Hidup adalah gerakan Movement Jadi karena ada pergerakan Maka harus bergerak Tanda kehidupan itu bergerak Ketika orang itu Tidak ada pergerakan Maka sesungguhnya Dia adalah mati Makanya Persyarikatan Muhammad Itu kan pergerakan Gerakan Da'wah Islam Amar Ma'ruf Na'i Mungkar Ya harus bergerak Ketika menyaksikan yang ma'ruf Ya harus didorong orang ma'ruf Ketika ada kemungkaran Ya harus dihentikan kemungkaran Karena kemungkaran itu berbahaya Sebab nanti Embasnya Maka seseorang Melakukan pergerakan Bergerak Karena adanya dorongan Atau spirit Dan Alhamdulillah Spirit kita Ruh kita itu adalah Ruh kebenaran Ruh kebaikan Karena kebaikan itulah Maka kemudian kita terdorong Saya yakin Kalau bukan karena Sholat duhur disini Saya kira Bapak-bapak tidak akan kesini Tapi karena ada Spirit dorongan Oh iya Sholat duhur Ini kewajiban Sholat duhurnya wajib Sunam wakat sholat Berjamaahnya Oh iya Hari Rabu Di umum mengkandu oleh Ustaz Zainal Ada kul kuliah duhurnya Maka kemudian kita terdorong Ada nilai kebaikan Satu berjamaah Dua silaturahim Dengan kawan lain Tiga tolabul ilmi Tolabul ilmi inilah Yang kita mengambil Kuncinya Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang datang Kesuatu pengajian Untuk mendapatkan ilmu Dan dengan ilmu itu Semakin mendekatkan Seseorang ketakwaannya Kepada Allah Maka berarti Dia mengambil Kunci surganya Allah Yang kedua Yang tak kalah Dasatnya Bapak-bapak dan ibu sekalian Ketika kita sedang duduk Dalam majlis ini Malaikat sedang Menunggui Mengeliling kita Kemudian Malaikat bersolat Kepada Allah Salawat ada tiga Kalau Allah bersolat Allah menurunkan rahmatnya Kalau malaikat bersolat Malaikat meminta Mendoakan kita Agar kita diampuni Kalau kita bersolat Artinya adalah Kita memohon doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi luar biasa Sehingga Ulama Imam Bun Hambal Mengatakan Walaulah Luatan meskipun Hanya sejenak Engkau duduk Maka disitu Malaikat sudah Mendoakannya Maka bersyukur Luar biasa kita hari ini Berarti kita Masih berkawan Dengan orang-orang baik Spiritnya untuk berubah Dan melakukan perubahan Dari waktu ke waktu Makanya Abu Dhal Al-Ghifari Ketika dikasih Memberikan nasihat Itu kan menjelaskan Apa Jadi disesafina Perbaruilah Perahu maksudnya Perbaruilah Cara beragama Bukan agamanya Diperbaru Tapi cara Kita beragama itu Memperbaru dengan Cara meningkatkan Apa namanya Ilmu-ilmu Kemudian akhirnya Kita paham Dalam beragama Oh iya Mengapa Mesti harus begini Mengapa begini Mengapa-mengapa Masih KKN 93 Mau menilpun ke kampus Itu datang kecamatan Jalan 9 kilo Karena Tidak ada angkot Itu masih Tidak ada di jalan Setelah itu Sampai di kecamatan Pakai onggal Kelotak 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 Baru Dan kering Baru Bunyi Ini kan terjadi Perubahan Apa namanya Knowledge Science Yang pengetahuan Dan science Yang luar biasa Maka sekarang Kemudian Dengan semacam ini Tapi ini juga Akan menggeser Paradigma Berfikir orang terkait Dengan agama Akan menggeser Belak orang beragama Contoh Dulu orang Mau berderma Beranfa Itu kan Melalui Apa namanya Beras Kincir Di kampunya Pak Gustri Kemudian Uang Sekarang Tidak pakai lagi Apa namanya Ditinggal Di scan Barcode Udah Langsung Kirim Semuanya Duitnya Dan luar biasa Terjadi perubahan Sehingga pertanyaan Sampai kemudian muncul Pak bagaimana Kalau tawaf Kemudian melalui Begini Dua tel Saya tidak usah turun Ya silahkan Nanti Surganya juga Disitu Di dunia maya Tidak langsung Saya bilang Jadi Sampai ada Perubahan-perubahan Yang luar biasa Sebagai muslim Maka harus paham Dan sadar Apa tujuan hidup kita Maka mari kita buka Tujuan hidup Yang sangat indah Sekali Yang Allah Gambarkan Dalam surat Ad-Dhariyyat Yaitu 56 Yang kita Semuanya Sudah hafal A'udzubillahim Asyaitanir Wa mahalaktul jinnah Wal insa Illa liya'budun Aku tidak Kata Allah Aku tidak Menciptakan jinnah Manusia Melainkan Agar mereka Beribadah Kepadanya Terjemahan Ini sudah Biasa Tetapi Coba kita Lihat Dalam ilmu Tafsir Di ujung Ayat Wa mahalaktul jinnah Wal insa Illa liya'budun Mestinya Liya'budun Ini ada Yak mutakalim Wakdanya Tapi Yak mutakalim Itu dihilangkan Sehingga Non Yak Ninya Hilang Itu untuk Menunjukkan Bahwa Beribadah Kepadaku Kepada Allah Ini Amat Sangat Penting Maka Jangan Sekali-kali Pernah Menelantarkan Apalagi Meninggalkannya Sehingga Ibadah Itu menjadi Sebuah Keperluan Kebutuhan Kita Kata Imam Malgozali Awalnya Dipaksa Terpaksa Nggak apa-apa Nanti Lama-lama Terbiasa Menjadi Kebiasaan Lama-lama Dia akan Menjadi Kebutuhan Hidup Jadi Dia Akhirnya Menjadi Lifestyle Gaya Hidup Hidup Kita Wah Kayaknya Nggak Afdol Ya Pagi Ini Saya Belum Sholat Tuh Kayak Sudahlah Minimal Dua Rokat Wah Nggak Afdol Saya Nidur Kok Belum Sholat Rokat Kok Belia Wah Nggak Afdol Saya Kok Belum Padia Tapi Sudah Nanti Setelah Ngaji Wah Nanti Terus Akhirnya Menjadi Dalam Konten Itu Dan Memang Berat Harus Perlu Masyalu Jalisi Soleh Kehamilil Miski Perumpamaan Teman Majlis Yang Baik Teman Baik Duduk Yang Baik Itu Seperti Pembawa Minyak Wangi Pas Disaku Saya Minyak Wangi Minyak Wangi Ini Ada Kalanya Kita Dikasih Kayak Tadi Ada Jama Sini Saya Olesi Dia Saya Dikasih Kalau Saya Tidak Mengasih Maka Minimal Kita Oh Ya Merk Nanti Disana Membeli Duit Kalau Kita Enggak Dikasih Dan Kita Enggak Punya Duit Untuk Membeli Minimal Kita Mencum Kita Kan Sering Wangi Seperti Itu Apa Maknanya Kalau Kita Berkawan Dengan Teman Baik Kalau Kita Baik Kita Dikasih Ilmunya Kita Mendapatkan Ilmu Kalau Kita Enggak Mendapatkan Ilmunya Secara Cuma Cuma Maksud Jangan Penjara Maka Orang Tadi Bisa Mendatangi Ulama Kita Mendapatkan Aroma Kebaikan Jangan Macam Macam Dia Kawannya Ustadz Zainal Kalau Kita Pak Saya Pernah Masa Kami Ikut Bersama Seorang Kiai Kami Baru Ikut Saja Sama Beliau Itu Sudah Ditempatkan Duduk Di Softer Depan Itu Pulangnya Dibawain Berkat Sebagaimana Ya Tentu Tidak Sehibat Berkatnya Artinya Mendapatkan Kebaikan Begitu Juga Perumpaman Orang Yang Berteman Dengan Tidak Baik Adalah Kehamil Kiri Sebagaimana Pembawa Peniup Api Maksudnya Tukang Las Kalau Kita Berkawan Tukang Las Ada Dua Jangankan Berkawan Dengan Tukang Las Dengan Apa Namanya Perok Saja Itu Dua Satu Kita Kecipratan Apinya Sehingga Bolong Bolong Baju Kita Kalaupun Tidak Bolong Kita Bertahan Maknanya Adalah Kalau Kita Punya Keperbadan Dan Yang Baik Berkawan Dengan Yang Rusak Mungkin Pribadi Kita Enggak Dirusak Tapi Kita Akan Kecipratan Tadi Api Tadi Kalau Tidak Maka Kita Akan Mendapatkan Rihan Mentinatan Kita Akan Mendapatkan Aroma Yang Tidak Baik Berkawan Dengan Orang Narkoba Pemain Narkoba Penjudi Narkoba Kalau Dia Tangkap Polisi Pasti Kalaulnya Siapa Ini Siap Betul Abdul Kalian Siapa Kalian Johnny Johnny Sudah Pasti Abdul Dicari Padahal Abdul Sedang Tidur Nyenyak Di Rumah Tapi Karena Berkawan Inilah Penting Dalam Kontek Tadi Itu Beribadah Dengan Makna Yang Luas Yang Buduh Ada Ibadah Mahdo Yang Mahdo Seperti Yang Kita Lakukan Pada Siang Hari Ini Yang Goyer Mahdo Seperti Pelpres Itu Ibadah Goyer Mahdo Jangan Ada Namanya Fungsi Hirol Satu Din Jadi Politik Itu Salah Satunya Menjaga Kelangsungan Agama Yang Kedua Adalah Hirol Satu Dunia Merikaisah Menjaga Keperluan Dunia Ini Sebab Kalau Dunia Ini Enggak Terjaga Politik Itu Enggak Terjaga Maka Enggak Bisa Beribadah Lihat Saudara-saudara Kita Yang Menjadi Minoritas Di Negara Negara Enggak Mudah Untuk Untuk Beribadah Maka Ini Adalah Menjadi Bagian Beribadah Maka Menjadi Penting Pilihan Boleh Berbeda Uhwa Menjadi Keharusan Jadi Enggak Boleh Dijaga Makanya Saya Sering Mengatakan Lakum Capres Hukum Walana Capres Sunah Bagimu Capres Mu Bagiku Capres Ku Walakum Partai Hukum Walana Partai Yuna Bagimu Partai Mu Bagiku Partai Ku Tapi Ini Pertanggungjawaban Dunia Akhirat Maka Kita Beristihat Caranya Kita Meminta Istihat Makanya Imam Mahmad Bin Hambal Seorang Ulama Yang Terkenal Beliau Mengatakan Begini Andai Kata Ada Satu Doa Yang Hanya Dikabulkan Kepada Allah Maka Berdoa Ini Kata Beliau Kalau Doakan Sering Allah Karena Istriku Baik Hanya Bermanfaat Untuk Diri Kita Tapi Kalau Doa Ini Kita Baca Seluruh Makhluk Di Muka Bumi Itu Akan Bermanfaat Di Wilayah Itu Apa Kata Beliau Allahum Marzukna Imaman Adilan Ya Allah Karena Kepadaku Pemimpin Yang Adil Kalau Pemimpin Yang Adil Mau Apapun Agamanya Maupun Golongan Apapun Mau Dari Manapun Lapis Apapun Semua Akan Mendapatkan Hanya Semua Akan Terjaga Dan Salah Satu Diantara Yang Mendapatkan Perlindungan Penanti Pada Yaumil Qiyamah Nanti Dijelaskan Al-Imam Manawawi Dalam Redu Sholehin Sabatun Yudhilluh Mullahu Fidhillihi Yawmaladhillah Iladhilluh Yang Pertama Itu Satu Pak Al-Imam Adilun Pemimpin Yang Adil Jadi Luar Biasa Kalau Pemimpin Yang Adil Lebur Ajur Mumur Kita Inilah Yang Penting Al-Quran Menyebut Ada Tiga Kelompok Manusia Yang Allah Janjikan Memperoleh Kedudukan Atau Daraja Yang Tinggi Dan Memperoleh Keberuntungan Atau Memperoleh Kebejohan Allah Jelaskan Dalam Surat At-Tawbah Surat Yang Kesembilan Ayat 20 Orang-orang Yang Beriman Dan Berhijrah Serta Berjiah Di Jalan Allah Dengan Harta Pada Dan Diri Mereka Adalah Lebih Tinggi Derajah Dan Itulah Orang-orang Yang Mendapatkan Kemenangan Berarti Ada Tiga Poin Satu Iman Berijrah Dan Berjihad Ini Yang Penting Jadi Tiga Prinsip Hidup Iman Iman Kita Jangan Sampai Tanggal Makanya Kan Al-Iman Yazid Meningkat Dengan Ketakuan Tapi Piankus Bil Maksiyah Turun Teratih Sekarang Kemaksiatan Maksiatan Banyak sekali Godaannya Hijrah Itu artinya adalah Perubahan Perpindahan Perpindahan Dari suatu Keadaan yang tidak Baik Menjadi yang lebih baik Kemarin Ibadah kita Bolong-bolong Hari ini Menjadi lebih baik Besok Menjadi lebih baik Lagi Dan Berjihad Berjihad Itu artinya adalah Mengerakkan Segala daya Kemampuannya Untuk mendapatkan Keriduan Allah Mendapatkan Kebaikan Kalau dalam konteks hukum Adalah apa Bahtul Yudi Mengerakkan Segala daya Untuk apa Linai Lil Hukmi Untuk mendapatkan Ketetapan hukum Apain hukumnya Ini ya Maka disini Kayak ketika Saya ditanya Pak apa hukumnya Dengan Fintech Dengan teknologi Ya tergantung akadnya Pak bagaimana Pak jual beli online Akadnya Semua pada Konteks akadnya Yang penting Kalau jual beli online Misalkan Mamparkan barang Fotonya bagus Barangnya juga harus bagus Jangan sampai orang tertipu Misalkan Saya beli baju Ukuran saya XL Tetapi dikirim ke saya XL itu Loh XL kan Bapak Pak Kami XL disini Seperti disana S Pak Lah hajur lah Seperti ini Berarti Dia ada unsur penipuan Maka tidak diboleh Namanya unsur gurur Maka tidak dibolehkan Iman Bermakna keyakinan Hijrah Bermakna perubahan Dan jihat Bermakna perjuangan Berarti antara Keyakinan Perubahan Dan perjuangan Menjadi satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Hidup ini Perlu ada keyakinan Makanya Al yakin Kenapa kita Berpanas-panas Ya kita yakin Bahwa ini ada kebaikan Dan sesuatu itu Perlu diperjuangkan Sebab kalau tidak Diperjuangkan Maka dia tidak akan Bisa menikmati Keindahan dalam hidup itu Hidup sesungguhnya Merupakan mata rantai Perjalan yang harus Didasari oleh semangat Hijrah Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berpindahan dari Maka ke Madinah Orang tidak pernah Membayangkan Ini perintah wahyu Maka kemudian terjadi Perubahan mobilitas manusia Yang luar biasa Sangat dasar Makanya kalau kita Kita baca di dalam Siroh Nabawiyah Itu kan luar biasa Bagaimana Perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Hijrah harus dilakukan Atas dasar niat Karena Allah Dan tujuan Mengharapkan Rahmat dan Keriduan Allah Karena selalu ada Pada zaman Nabi Ketika Nabi Hijrah Itu juga ada seseorang Hijrah Karena pacarnya Jadi kalau sekarang Ada orang Perkirakan pacarnya Itu bukan sekarang Sudah dari dulu Maka kemudian Keluarlah Ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Famangkana hijratu Lillahi wa rasuli Fakana hijratu Lillahi wa rasuli Siapa yang hijrah Karena Allah Panggilan Allah Dan Rasulnya Maka dia akan Mendapatkan Allah Dan Rasulnya Dalam dirinya Siapa yang hijranya Karena ingin Mendapatkan Seseorang wanita Supaya diperi istri Atau karena ingin Mendapatkan dunia Ya hijranya Hanya sebatas Mendapatkan itu Tanpa mendapatkan Allah Tanpa mendapatkan Rasulnya Jadi inilah Hal yang luar biasa Orang-orang beriman Yang berijrah Dan berjiah Dengan motivasi Karena Allah Dan tujuan Untuk meraih Rahmat dan keriduan Allah Mereka itu adalah Mu'min sejati Yang memperoleh Pengampunan Allah Memperoleh Malfiro Pengampunan inilah Barang yang Paling mahal Banyak orang Yang menangis Terseduh-seduh Karena takut Kalau-kalau Allah Tidak mengampuni dirinya Kan banyak orang Merau-merau Itu ada dua Karena khawatir Allah tidak mengampuninya Makanya kan Di khatis Nabi itu Kan dijelaskan Ada dua jenis Mata yang tidak Tersentuh Di api neraka Kata Kata Nabi Aynanilah Ada dua jenis mata Mata yang tidak tersentuh Mata yang tidak tersentuh Apakah itu matanya Apakah mata-mata Bukan ternyata Yang pertama adalah Aynun bakat min khosyatillah Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Ini banyak sekali Satpam itu juga masuk Kadang-kadang dari visabilillah Orang pekerja kantor yang melembur Juga masuk visabilillah Orang yang menjaga tempat-tempat Itu juga visabilillah Makanya ketika di bulan Ramadan Saya ditanya oleh salah seorang satam Setelah saya mengaji Di mana itu Di Joglu sana Pak Apakah Bagaimana caranya Seperti satam saya ini Untuk bisa Namanya bisa beri itikaf Saya jam dinas Kalau saya tidak mendapat Sedangkan saya sudah 20 tahun Di sini bagaimana caranya Maka kemudian saya bilang Bapak niatkan Bagian dari Kesat paman malam ini Sambil membaca Quran Sambil berit Tapi jangan sampai kemudian Maling masuk Saya bilang Tetap juga konsentrasi Maka Allah akan memberikan pahala Soal itu derajatnya Seperti orang itikaf Atau tidak Udah serahkan itu urusan Allah Yang penting Bapak Tahrusu visabilillah Itu adalah jawabannya Yang kedua adalah Memperoleh keberkahan Rizki nikmat Rizki ini Banyak sekali Aneka macam Tidak selamanya Dalam bentuk piti Ada rizki yang Berupa mata sehat Itu juga Karena Allah yang luar biasa Apa artinya Punya mata Tapi tidak bisa melihat Akhirnya apa ini Nggak mau tahu apa-apa Banyak sekali Punya istri yang baik Itu juga nikmat Pak Bayangkan Kalau istrinya cerewet 24 jam Kayak musik keroncong Repot Pak Kita mengatasinya Itu juga bagian Punya anak berprestasi Di sekolah Itu juga Rizki yang luar biasa Disyukuri Pak Punya duit Istri cerewet Anak Enggak karu-karu Repot kita Pak Yang bagus itu ya Punya duit Istrinya soleha Anaknya nurut Itu udah luar biasa Tapi itu Perlu proses tadi Maka ini adalah Maka ini adalah Merupakan kemenangan Di si Allah subhanahu wa ta'ala Hijrah dan ziyah Dapat dilakukan Dengan mengorbankan Apa yang kita miliki Termasuk Artah benda Bahkan jiwa Sekalipun Tapi Enggak usah menantang-nantang Kalau Allah sudah memanggil Jiwanya Pasti akan terpanggil Enggak usah di ini Hijrah sebagai salah satu Prinsip hidup Baru senantasya kita Maknai dengan benar Secara bahasa hijrah Berarti meninggalkan Seseorang yang dikatakan Hijrah Telah menidu Ada sesuatu yang ditinggalkan Dan ada sesuatu yang dituju Ada yang ditinggalkan Keburukan-keburukan Ada yang dituju Ingin mendapatkan kebaikan Makanya saya Asyadangisi jamaah Artis hijrah Saya tanya Apa ini maksudnya Ya Ustadz tahulah Dulu kan kita ini Dari mana Dan sekarang Alhamdulillah Itu juga mana Dulu semuanya Seberapa transparan Sekarang seberapa tertutup Luar biasa Saya masih ingat dulu Pernah mengisi pengajian Begitu selesai pengajian Sulit menempatkan Pandangan mata saya Enggak dilihat ini Barang-barang bagus Dilihat ini juga Mendapat petaka Ya akhirnya Pertama Alhamdulillah Belakanya istighfar Ini juga Dan Alhamdulillah Ini apa Menjadi palfifikur Dampaknya luar biasa Kedua-duanya Harus dipenuhi oleh Seorang yang berhijrah Ada jenis Ada empat kategori Dalam kota hijrah Sepanjang tahun Kehidupan kita Yang pertama Ada namanya Hijrah iktiqodiyah Iman seseorang Malami pasang surut Kadang naik Dengan ketaatan kepada Allah Terkadang turun Karena melakukan kemahsiatan Makanya dikenal dengan Al-Imanu Yazidu Yanggus Maka harus selalu Berhijrah Menurut iktiqodiyah Yang benar Dan lurus Sesuai dengan Ajaran Islam Ini menjadi penting sekali Saya Saya teringat Ketika mengisi Pengkajian Di kantor Di Rasuna Said Kantor Merah Putih Saya lihat Waktu duha Orang banyak Solat duha Pas solat duha Itu penuh Kemudian saya tanya Pak Apakah karena Ada pengajian hari ini Oh tidak Pak Setiap hari Pak Terus saya tanya lagi Apa jawabannya Itu yang kemudian saya Menjadi ternyudan Saya malu Hanya inilah Pak Tempat gantungan saya Karena bisa Saya tidak selamat Menenai tugas ini Inilah pelapisan Terakhir saya Dan pertama saya Supaya Allah Menjaga saya Wah Saya rasanya terpukul Sekaligus bangga Masih ada orang-orang Yang semacam ini Ini bagian dari Menjaga iktiqodiyah Kita Keyakinan kita Kepada Allah Dan setelah itu Ternyata mereka Mendapatkan spirit Mendapatkan energi Makanya saya Kadang-kadang Haru juga Melihat ada pegawai Pagi hari Kemudian sholat tuha Itu saya pandangi Dari belakang Subhanallah Sambil saya ikut Mengaminkan Ya Allah Rahmati Berkahi Penuhi apa yang Menjadi keinginan Dan doa dia Ya Allah Kita semua Kalau menyaksikan Ada kebaikan Kita harus ikut Dan kita akan Mendapatkan kebaikan juga Yang kedua adalah Hijrah fikriya Hijrah pemikiran Pemikiran manusia Mengikuti perkembangan zaman Kayak sekarang ini Luar biasa Pak Kita mengajari Anak-anak kita Berbeda dengan Kita diajarkan oleh Orang tua kita Maka gak bisa kita Ceritakan anak kita Nah dulu Bapak Pasti akan begini Itu kan dulu Pak Sekarang beda pasti Jawabannya akan seperti itu Beda Pak Wah dulu Pak Bapak masa kecemu di kampung Wah itu kan Bapak di kampung Sekarang kita akan di Jakarta Pak Pasti akan begitu Udah pasti Bukan orang lain Saya mengalami seperti itu Nah Aduh Itu dulu Pak Sekarang beda Pasti begitu Seperti apa dulu agraris ke industrialis Kita sekarang berada di zaman Kemajuan teknologi informasi Yang luar biasa Sangat dasar sekali Maka tentu akan berpengaruh Pada pemikiran Bahkan Yang Pak yang dikenal dengan istilah Hussful Fikri Perang pemikiran kita Kayak sekarang ini Pak Ada Goza Goza tulisannya Goza itu artinya kan perang Daerah perang Itu luar biasa Pak Sekarang informasi ini Perang pemikiran ini Termasuk juga LGBT Lesbian G Bisek Dan trans Luar biasa Pak Ini jangan dianggap biasa Ini sudah memasuki Saya beberapa yang lalu Mendapati konsultasi yang Saya nyaris tidak percaya Mohon maaf Ininya lebih panjang dari saya Kemudian saya kira Mengkonsultasi sesuatu yang Tidak terkait dengan itu Begitu saya tanya Yang dihadapi itu Pak saya punya ini Pak Anak putri Terus Blah-blah Kaget saya Terbukul saya Maka ini mesti menjadi Pemikiran kita Dan menjadi Kewasbadaan kita Yang ketiga adalah Hijra syurian Rasa Perasaan Perasaan kita juga harus Kita hijrakan Jangan jadi orang baper Cita rasa dan kesenangan Sangat dipengaruhi nilai Maka nilai apa Yang menjadi rasa kita ini Terkadang nilai-nilai Nilai-nilai Yang dianudnya Itu kurang sesuai Dengan ajaran Islam Kadang-kadang kita main Perasaan Wah gak enak Kalau gak enak Bukan persoalan gak enak Harus kita sampaikan Wah dalam suasana Seperti ini Harus kita sampaikan Gak bisa Yang keempat adalah Hijra Suluk Kalau kita dulu Belajar tentang Tarikat Itu adalah suluk Suluk Kita adalah penempuh Suatu jalan Ini terkait dengan Suluk berarti ada perilaku Tingkah laku Peribadah manusia Mengalami pergasaran Sangat dipengaruhi oleh Pergaulan dan pertemanan Maka nabi Muhammad Mengingatkan seseorang Akan bersama Orang yang dicintai Almar'u ma'aman ahabba Jadi ini adalah Salah seorang Arab hadui Datang pada nabi Sallallahu salam Ya Rasulullah Aku ini gak Belah-belah-belah Cinta seorang Apakah orang Almar'u ma'an ahabba Atau Ar-rajulu ma'aman ahabba Seseorang Tergantung kepada Apa namanya Orang yang dicintai Awalnya adalah Ar-rajulu ala dini khulili Seseorang tergantung Pada agama temannya Maka liatlah Siapa temannya Baru kemudah lanjutannya ini Almar'u ma'aman ahabba Seseorang Kalau dia mencintai ulama Maka dia akan bersama ulama Dia mencintai seorang Cedikan Dia akan bersama Dia mencintai nabi Maka dia akan bersama nabi Dia bersama artis Nanti Allah kumpulkan Bersama para artis Cuman tempatnya saja Kalau artisnya soleh-soleha Tempatnya di surga Kalau artisnya tidak soleh-soleha Ya tempatnya di tempat yang lain Jadi ini hal lainnya semacam ini Lah hijrah-hijrah inilah Yang akan menentukan pada kita Bapak-Ibu akan hantar di sekalian Sekedar tak hatis nikmat Bulan yang lalu Saya berkunjung ke salah satu wilayah Yaitu namanya Makassar City Tapi bukan berada di Sulawesi Selatan Tapi di Afrika Selatan Terbang dari sini Saya 25 jam Transit 3 jam Di Hongkong Di sana ternyata ada salah seorang Ulama besar dari Kerajaan Goa Namanya Syaih Yusuf Al-Makassari Beliau dulu itu Diungsikan Apa namanya Diborong oleh Belanda Karena melawan di sini Sudah dibawa saja ke sana Di wilayah jajahnya Pada tahun Pada tahun Apa namanya 1694 Masih singa Itu Belantara Mendarat di pelabuhan Atlantik Yang ada di Kapton 60 kilo dari kota Ibu kota Provinsi Kapton sana Akhirnya beliau membangun perkampungan itu Sekarang penduduknya Setelah 36 ribu orang di situ Dan ini adalah wilayah muslim Dan sejarah Kapton Sepera Afrika Selatan Menyebutkan Inilah Islam Pertama kali Masuk di wilayah Afrika Baru pada tahun berikutnya 1794 Berikutnya Atau 18 Apat 18 Itu ketika di jajah Inggris Barulah kemudian membawa Orang dari India muslim Masuklah ke Johannesburg Yaitu wilayah ibu kota sekarang Tapi di Kapton ini adalah Sering sebut dengan Islam Melayu Tidak pernah membayangkan hijrah di sana Tapi kemudian di sana Saya kemudian melihat Ada Al-Quran ditulis Di situ ada tulisannya Ditulis oleh Tuangguru Begitu judulnya Atas memori dari hafalnya Karena hafalnya kemudian ditulis Inilah Al-Quran pertama yang ada di sana Semua itu adalah karena apa? Karena spirit hijrah Mereka Perpindahan dari suatu tempat Ketempat Tapi ada sesuatu yang dituju Meskipun di apa Tapi kemudian dia mendapatkan Kesempatan akhirnya menjadi Jalan kebaikan Dan dikenal sebagai seorang Awliya Allah Dikenal banyak orang Orang banyak mengambil Inspirasi dan sumber Dari perjuangan di sana Mudah-mudahan kita semuanya Termasuk orang-orang yang Dijerahkan oleh Allah Dari waktu ke waktu Terus menjadi orang yang baik Bersama orang yang baik Dan dikumpulkan Bersama Bersama orang-orang yang soleh Dan orang yang jujur Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Bapak-Ibu sekalian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya